Al-syaitan yurid yufsid alayna majalis, naam awla. Apakah betul ya bahwa diantara kebiasaan setan itu berusaha untuk merusaknya ke konsentrasi kita dalam belajar? Yufsid alayna al-ijtima'a. Merusak perkumpulan kita. Yuridak kita terimakasih, syaitan. Apakah syaitan menginginkan kita itu untuk betul-betul fokus belajar? Tidak. Tempat yang paling sering didatangi oleh syaitan itu dimana? Apakah di masjid atau di tempat-tempat rekreasi? Justru syaitan datang banyak ke masjid. Ketika ada seseorang yang memasuki masjid misalkan untuk membaca Al-Quran atau untuk sholat atau untuk menghadiri majlis ilmu, dia tidak akan dibiarkan oleh syaitan. Syaitan pasti akan mendatangi. Sayang, ayat salam kata, ayat salam kata, ayat salam kata, ayat salam kata, ayat salam di masjid. Banyak sekali hadith-hadith dari baginda Nabi SAW bahwa syaitan mendatangi masjid. Di antaranya adalah hadith Nabi SAW yang menerangkan apabila seorang muazzin mau memandangkan adhan. Syaitan itu akan lari. Dari mana? Dari masjid. Hadith yang lain baginda Nabi SAW juga pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang semuanya sudah berdiri rapat soft untuk melaksanakan sholat. Syaitan itu datang di sela-sela para jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Hadith-hadith ini menerangkan bahwasannya ada syaitan di dalam masjid. Di tempat-tempat rusak, syaitan tidak bersemangat untuk mendatangi tempat-tempat tersebut untuk menyesatkan mereka. Karena memang mereka datang ke situ karena dalam posisi mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Tetapi di dalam masjid, dia akan berusaha. Ini orang mau ikhlas. Ini orang mau beribadah kepada Allah. Ini harus dipalingkan dari beribadah kepada Allah. Gitu. Nah.